Sebanyak 60 guru pendidikan anak usia dini mengikuti refreshment pendidikan holistik berbasis karakter di gedung pusat informasi selasa lalu. Mereka berasal dari Kabupaten Tabalong, Balangan, dan Barito Timur. Guru yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya pada tahun 2011 telah mendapatkan pelatihan PHBK di Indonesia Heritage Foundation Depok. Melalui refreshment ini, para guru diberikan materi sistem PHBK yang telah disesuaikan dengan kurikulum 2013. Selain itu, kegiatan yang difasilitasi Yayasan Adaro Bangun Negeri ini bertujuan untuk mempertajam kembali ingatan para peserta, agar sistem pendidikan holistik berbasis karakter dapat maksimal diterapkan di sekolah. Sekitar 60 guru paut dari 3 kabupaten, Tabalong, Balangan, dan Barito Timur itu berkumpul di sini untuk melaksanakan refreshment PHBK. Guru-guru ini adalah guru-guru yang pernah kami latih pada tahun 2011, diberangkatkan ke Depok untuk mendapatkan pendidikan holistik berbasis karakter melalui 9 pilar. Karena pendidikan dilaksanakan di 2011, mungkin perkembangan sampai saat ini khawatirnya ada beberapa guru yang sudah mulai memudar ingatannya, maka setiap tahun kami kembali melaksanakan refreshment. Harapannya kemampuan guru-guru akan terus terjaga dan menurut pulang dari kegiatan ini bisa menurutkan ke sekolah masing-masing dengan berbagai perubahan yang bisa dilakukan. Para guru paut ini tergabung dalam paut Gugus Borneo, yang merupakan binaan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Tahun 2018, YABN telah mengikut sertakan perwakilan dari 67 lembaga paut untuk mendapatkan pelatihan PHBK. Secara bertahap, dalam 5 tahun ke depan, YABN menargetkan 250 lembaga paut bisa diberikan pelatihan serupa.